Kali ini kita kedatangan sebuah gimbal untuk smartphone dari brand Veyu Tech. Dan ini kayak yang kalian lihat, ini punya gimmick bisa dilipat juga. Kayak yang sebelumnya pernah kita review. Tapi apa sih yang spesial dari si Veyu Tech ini? Untuk tahu lebih lanjut, kita unboxing dan langsung impresi singkat. Bumper dulu. Selamat datang ke channel STMedia dengan gue Erwin. Dan seperti biasa, gue harus kenalin dulu kalau di channel STMedia ini kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, gak perlu ragu, langsung aja subscribe. Dan kalian jangan lupa juga buat aktifin tombol lonceng untuk mendapatkan semua notifikasi dari STMedia. Karena kemarin banyak banget subscriber yang komplain gak dapet notifikasi video kita. Padahal udah banyak video baru, jadi jangan lupa. Oke, langsung aja kayak yang tadi gue bilang. Sekarang gue pengen unboxing dan langsung impresi singkat dari Veyu Tech Vlog Pocket. Foldable smartphone gimbal. Ini bukan gimbal yang pertama yang kita unboxing dan bisa dilipat. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin jadi option yang bagus juga buat kalian. Tapi kita gak tahu karena kita belum impresi nih. Ini dari brand Veyu Tech. Gue juga masih baru banget mereview bareng dari Veyu Tech. Lalu disini ada yang lucu sih. Ini mungkin gue kasih liat di atas ya. Not included smartphone. Langsung aja kita liat packagingnya dulu. Apa aja yang spesial. Disini kalian bisa liat foldable. Ini adalah poin utamanya menurut gue. Lalu pocketable. Lalu pocketable bisa dikantongin. Gue gak tahu bakal setipis apa. Karena yang waktu kemarin juga sempet gue kantongin. Cuma kantongnya tetap jadi lumayan gede gitu kan. Lalu dia bisa portrait dan landscape. Ini kepake banget buat platform-platform sekarang ya. Dan bisa object tracking. Dan kontrol smartphone kamera. Ya mungkin kalian bisa artikan dulu sendiri ya. Gue tidak tahu. Tapi ini bisa object tracking ya. Rata-rata gimbal juga bisa begitu. Dan mungkin ini maksudnya punya aplikasi buat kamera HP kalian juga. Beralih ke sisi belakang. Ini yang cukup menarik. Disini kita digambarnya. Gak ada tripod ya. Kayak gak ada dapet tripod. Karena dia begini doang gambar depannya. Tapi disini kalian bisa liat ya. Dari kamera atas. Disini list of itemsnya dia ada tripod. Lalu pilihan warnanya juga lucu ya. Dia ada sakura pink. Walaupun menurut gue ini tidak terlihat seperti warna pink dan dark black. Dan seperti biasa ya kita lebih memilih yang dark black. Dan mungkin langsung aja kita buka barangnya. Oh iya ada sedikit note juga dari yang ngirim. Jadi ini dikirim oleh PT.DNK Pratama. Kalau gak salah. PT.DNK Pratama Indonesia. Ada sedikit teks disitu ya. Jadi ini dikirim oleh PT.DNK Pratama Indonesia. Dia adalah distributor resmi dari VUTech. Disarankan kalau kalian beli VUTech Vlog Pocket ini. Atau produk-produk VUTech. Itu dapat kartu garansi PT.DNK Pratama Indonesia. Ini fokus gak sih? Fokus ya. Nah ini mungkin lihat dari kamera atas. Kayak gini ya kartu garansinya. Jadi ini ada untuk dikembalikan dan untuk pemilik. Tapi ini gue tidak balikin ya. Ntar aja. Karena ini dari stempel toko. Dan gue tidak mendapatkannya dari toko. Ini buat note aja. Jadi kayak kalau kalian beli kamera Canon tuh. Mesti punya kartu garansi data script. Kalau VUTech dari DNK Pratama gitu. Nah langsung aja kita buka. Mungkin nanti harga resminya gue akan taruh teksnya disini. Tapi kalau gak salah. Tadi sih gue sempet cek di toko online. Banyak yang jual di harga kisaran 1,3 jutaan. Jadi harga yang reasonable. Gue juga gak bilang murah banget. Ataupun kemahalan. Karena memang rata-rata sekarang gimbal smartphone. Gue rasa bersaing di harga segitu. Jadi ini masih cukup reasonable. Apalagi dia punya gimmick. Bisa dilipet gitu kan. Nah kita buka. Ini dia isinya. Oh isinya cukup colorful ya. Veyu Influencer Recruitment. Mungkin ini sesuatu yang seharusnya. Tidak nongol di depan kamera gitu ya. Dan gue tidak expecting juga akan ada seperti ini. Mungkin gue sudah dianggap influencer kali ya. Terima kasih ya Veyu. Nah ini ada warranty card. Tapi ini warranty card dari Veyu Tech-nya. Secara global gue rasa ini. Warranty card global. Beda sama yang tadi punya distributor gitu kan. Lalu disini ada Quick Start Guide. Dimana orang-orang seperti gue sangat butuh. Tapi kadang menyepelekan ya. Dan ini dia barangnya. Ini ada. Oh ini buildnya oke juga sih. Untuk mini tripodnya. Dan dia. Kalian bisa lihat ya. Ini. Kalau ditaruh gini dia cukup rendah. Mungkin biar kelihatan nih dari kamera depan. Plastik sih. Masih kerasa plastik. Cuma paling enggak. Buildnya lumayan sturdy. Gue sih enggak tahu bakal bertahan berapa lama. Lalu disini juga ada. Ada kayak karet gitu kakinya. Jadi untuk anti-slip juga. Lalu disini ada kabel. Kita dapet kabel juga. Ini adalah kabel micro USB. Lalu kita dapet pouch. Buat bawa-bawa. Pouch-nya juga ya. Oke lah. Bahannya lumayan enak. Walaupun bukan yang terbaik. Tapi. Ini cukup satisfying. Ini kayak. Kayak kulit sofa gitu kayaknya. Dan ini dia gimbalnya. Cukup lama ya. Sampai kita nyampe ke gimbalnya. Nah. Ini gue sambil lihat di kamera atas ya. Kalian lihat kamera atas juga. Nah. Ini gimbalnya. Dan. Dan gue gak tahu. Yang gue notice ini kerasa. Lebih kecil. Dari gimbal lipat. Yang sempat gue review. Gimana Suka? Lu masih ingat gak? Gimbal lipat yang kita review. Ini sih gue rasa lumayan kecil. Ini kecil sih. Ini kecil banget. Fix. Ini kecil banget. Dan gue rasa ini bisa sangat-sangat portable gitu. Buat dibawa-bawa. Gue coba kantong. Ini ada kantong disini. Masuk akal. Ini masuk akal. Ini di kantongnya lumayan. Lumayan kecil gitu. Gak jadi kayak hamil gitu kan. Gue buka lagi ya. Kita komenin lagi fisiknya. Menurut gue sih ini. Masih terasa plastik. Tapi ya ingat harganya juga. Tapi. Finishnya lumayan rapih. Plastiknya sih. Masih kelihatan beberapa sambungan-sambungan. Yang kelihatan gapnya. Kalau kalian lihat nih. Mungkin dari atas kelihatan kali ya. Ada garis gini. Ada gapnya kelihatan. Cuman ya. Untuk penggunaan gue rasa cukup proper. Dan yang gue notice. Di sini dia ada trigger juga. Jarang sih. Ini kayaknya gimbal smartphone yang di sini ada trigger. Dan ini ergonomisnya juga enak. Enteng. Enteng banget. Ini langsung aja kali ya. Kita coba ya. Gue akan coba pasang. Tapi kita pasang ininya dulu. Mini tripod. Ini dia di bawah ada ininya juga ya. Jadi kalau kalian mau masang selain mini tripod ini. Ya ukurannya adalah ukuran baut-baut tripod. Oke. Gue akan pasangin handphone gue. Dia pasangnya cukup enak sih. Tinggal tarik gini. Dan dia modelnya langsung nge-clamp. Di sini ada tombol ya. Kalian kelihatan enggak tuh dari sebelah sana. Di sini ada tombol. Kelihatan ya. Ini biar adil tombol ngadep sono deh. Biar adil. Kenapa itu Ska? Gue enggak tahu tadi yang salah apa. Cuma kayaknya. Kayaknya tadi gue. Ini human error. Gue kaget. Ska. Ska. Ini human error tadi. Karena sebenarnya ada beberapa tanda ya. Kalau kalian mau menyeimbangkan gimbal. Di sini salahnya gue tadi. Kayaknya ini ngadep atas nih. Nah ini kan jelas-jelas gitu. Sisi bawah ya. Seharusnya. Sedangkan gue tadi ngadep atas. Jadi ini harusnya diputer. Gimana tuh tadi bentuknya Ska? Enggak gini. Nah. Harusnya kayak gini. Di atas yang flock pocket. Cuma ya. Mungkin itu bisa jadi consideration. Untuk pabrikannya juga. Biar. Ada panah gitu. Karena di beberapa gimbal lain. Gue merasakan. Kalau ketika gue balancing. Itu dikasih panah. Ini ngadep mana. Ini ngadep mana. Nah. Kita coba nyalain lagi ya. Tadi itu sangat mengerikan. Tapi ini udah berjalan dengan baik. Oke. Ini misalkan gue gak mau pake ininya. Karena ini tadi buat naruh HP aja. Uh. Uh. Ini cukup stabil ya. Dan di sini ada beberapa kontrol yang sebenarnya gue belum tau. Biasanya sih trigger ini buat ngelock sih. Coba kita pencet. Enggak dia malah ngikut. Kalau kita gak pencet. Dia ngikut juga. Oh itu kayak batas ininya sekarang. Terlalu. Enggak dia yang sama aja. Ngikut-ngikut aja. Ini trigger apa ya? Mungkin ada semacam command. Inilah. Kenapa harus ada quick start guide. Ha! Oh. Dia punya. Function untuk switch between landscape and portrait. Pencet dua kali. Double click. Tapi gue ngeri. Mentok. Berarti harusnya kamera di sebelah sono. Emang rata-rata sih gimbal kamera di sebelah sono sih sebenernya. Cuma gue gak tau apa yang sedang terjadi pada gue ya. Tapi menurut gue sih ini cukup unik juga ya. Karena lehernya tuh ke samping. Jadi ini ngadep depan kayak gini nih. Cuma lehernya ke samping. Jadi mungkin memang beberapa orang agak kaku ya. Agak membingungkan. Buat gue juga gitu kan. Walaupun ini semacam pembelaan pribadi. Tapi memang. Gue rasa butuh sih. Yang namanya arahan-arahan ngadep mana-ngadep mana. Atau disini ada. Tapi gue tidak baca. Kita coba ngerekam video ya guys. Ya maafin kalau masih ada embun-embun. Gue ngebersinnya juga tadi gitu doang. Nah ini adalah Ska. Kita sesuai pake Fujifilm X-T3. Ini ada Mix Saramonic ya. Jadi kalian lihat soal smoothnya aja nih. Dia smooth banget apa enggak. Tapi ya soal kamera kan ini dari handphonenya. Dan tadi juga baru gue bersihin. Nah ya ini dia. Kita mundurin ke belakang. Karena nih kalau gue kayak gini. Dia diputer kayaknya gue takut mentok sama si ininya. Karena dia kecil banget. Walaupun itu bukan kekurangan sih. Kecil banget disini. Bisa jadi portabilitas yang luar biasa gitu kan. Cuma gue harus giniin aja nih. Biar aman. Kita klik dua kali. Oh my god. Mentok kan bener. Ini makanya harus agak berhati-hati ya. Yang kurang disini. Yang gue baru rasain kurang disini. Ini enggak ada joystick. Karena gue rasa joystick akan sangat membantu di posisi ini. Nah ini kalau misalkan gue mau nge-live nih kan bisa gini. Halo guys. Ya ini lagi nge-live dan ini handheld. Enggak ini gak nge-live. Ini ngerekam video. Cuma ceritanya nge-live gitu kan. Kalian bisa liat disitu. Dan di... Eh enggak. Di atas enggak ada. Nah ya. Ini adalah kamera depan dari Note 9. Dan ini handheld. Pakai tangan gue. Dan kita bisa... Agak bergerak sedikit. Gue enggak tahu nih hasil gambarnya akan sangat shaky atau enggak. Tapi gue rasa sih dari yang gue liat di layarnya. Ini cakep gambarnya. Lumayan oke. Dan setupnya apalagi kan. Setup S-nya memang... Sedap gitu kan. Oke. Jadi ya. Itu tadi fungsi yang kita coba adalah yang di highlightnya ya. Soal. Ini sebenarnya gue cukup kaget sih. Dengan adanya mode kita bisa ganti-ganti. Mode portrait dan juga mode biasa. Landscape gitu. Ini asik banget sih. Karena menurut gue. Gue enggak tahu sih. Karena ini kan barang yang cukup low budget juga. Justru takutnya. Dia punya motor yang nanti akan umurnya tidak terlalu panjang. Karena pergerakan tadi. Karena gue yakin itu sangat berat. Terutama buat handphone kayak gue. Ini handphonenya lumayan besar dan berat gitu. Jadi ini untuk berkali-kali. Gue enggak tahu nanti gimana hasilnya ya. Tapi itu fungsi yang menurut gue akan sangat praktikel. Sejauh ini. Ini gimbal handphone yang sangat mungkin untuk gue bawa sebagai daily driver. Karena pertama. Gue malah saya bawa gimbal buat smartphone. Karena kualitas gambarnya ya kualitas smartphone gitu kan. Terus bawa gimbalnya jadi PR lagi. Karena lumayan gede. Cuma karena ini bisa dikantongin gitu kan. Dan cukup enteng. Dan punya fungsi kayak gini. Menurut gue ini gimbal yang asik dan sangat praktikel. Dan gue rasa banyak sih gimmick-gimmick lain yang belum gue coba di sini. Tapi ya gue tidak akan coba semua ya. Karena males. Mungkin gue akan bikin video atau update tambahan. Entah di Youtube ataupun di Instagram. Estek Media. Jadi kalian harus follow juga Instagram Estek Media. Ini paling sih salah satu kekurangannya. Kalau kalian pakai HP yang cukup gede kayak gini. Ini kalian gue harap bisa lihat. Ini kan gue megangnya di kebelakangin nih. Ini kalau pengen gue kedepanin. Ini bisa. Cuma ada obstacle tuh. Kena. Mentok kelihatan suka. Nah tuh. Kayak banyak obstacle-nya gitu. Jadi kayak kalian harus akalin. Kita gini dulu. Iya. Itu pun deket ya. Eh. Nah. Kayak gitu. Soal kestabilan gambarnya kalian bisa nilai. Tadi kan gue udah ngetes juga buat ngerekam pakai kamera belakang ya. Pas ngadep Ska. Dan pas lagi sok-sok ngelive ngadep kamera. Depan. Gue tuh suka bingung. Ngomong kamera depan, kamera belakang gitu. Terus ini juga dia ada download VU on app. Jadi bisa pakai aplikasi. Kita mau langsung cobain gak Niska? Langsung aja ya. Oke sekarang kita lagi coba untuk download aplikasinya. Gue udah download. Tadi sih ini ada barcode-nya. Cuma gue rasa gak perlu pakai barcode. Karena gue juga nyarinya. Search aja di Google Play dan itu udah ada. Lalu kita open. Dan ini gue baru banget nyobain ya. Jadi kalau ada ngaco-ngaco ya. Please. Jangan di judge. Oke. Kita coba masuk. Oh dia nyari device-nya pakai Bluetooth. Oh. I'm sorry. Device-nya gak nyala. Cuma ini gak kelihatan ya jadinya. Mungkin gue giniin. Lebih kelihatan ya. Ada lah ya gambarnya. Nah vlog pocket kebaca. Nah ini langsung udah aplikasinya. Oh ini ada fitur buat face tracking. Oh iya. Muka. Iya. Abis itu seleksi muka gue. Bebas. Gak tau gue tulis. Bisa ya. Udah nih. Dan ini ngikutin muka gue. Ngikutin gak? Enggak ngikutin Ska. Udah nih. Dia ngikutin muka gue. Coba. Yes. Di layar kamera kelihatan gak? Kok gak ngikut? Ngikutin. Gue ilang sih. Coba diseleksi lagi. Nah. Halo. Ya ngikutin ya. Oke lah. Ya ini buat ngetes itu doang sih. Oke. Jadi waktunya gue memberikan kesimpulan. Gimana kesimpulan gue soal si gimbal ini? Menurut gue. Dengan harga yang diberikan. Ini gimbal yang sangat potensial. Karena ya tadi gue bilang. Dia sangat-sangat portable. Kalau kalian bawa. Cuman nih. Perlu dibiasain nih ya. Buat bawanya tuh kayak gimana. Dia karena dia ada locking mekanismnya gitu. Bisa dikantongin tanpa bikin kantong kalian terlihat agak aneh gitu. Obvious tuh. Jadi kecil banget. Portable banget. Fungsinya juga. Ya memang seperti gimbal gitu kan. Dan tadi juga bisa pakai aplikasi. Apalagi ini gimbal untuk smartphone ya. Jadi lebih proper gitu dibandingkan buat kamera. Kalau pakai aplikasi ya nanti. Mau tracking. Mesti pakai smartphone lagi. Jadi ini memang. Udah. Apa namanya. Native untuk smartphone. Jadi gue rasa aplikasinya juga lumayan oke. Lalu kalian pemasangannya juga harus paham ya. Kayak tadi. Posisinya jangan sampai tebalik. Kalau enggak nanti dia mengamuk-ngamuk. Ini bagian yang vlog pocketnya harus di atas gitu kan. Dan ini harus di bawah. Karena memang harusnya begitu. Tadi gue salah sih. Asik banget cuy. Asli gitu. Jadi ya. Itu aja sih. Kesimpulan dari gue. Jadi udah ada plusnya. Dan udah ada minusnya juga. Tadi gue kasih beberapa. Dan. Ya. Paling itu aja sih. Untuk video kali ini. Dari. Maksudnya. Unboxing. Dan first impression. Dari Veyu Tech Vlog Pocket. Gue rasa. Dan gue harap. Video ini bisa memberi kalian. Referensi. Atau informasi tambahan. Kalau kalian memang lagi mempertimbangkan. Untuk ngambil. Sebuah gimbal. Untuk smartphone kalian. Dan ya. Paling itu aja sih. Seperti biasa. Kalau kalian punya komentar. Atau saran. Atau kritik. Yang kalian ingin ajukan ke ST Media. Silahkan taruh aja di kolom komentar. Karena kita open. Dan kita akan bacain terus. Komentar-komentar dari kalian. Dan gue akan sangat senang. Kalau komentar kalian sangat berbobot. Bisa. Memperbaiki kami. Atau. Ya. Ada intinya lah gitu. Komennya ya kan. Jadi. Rame doang. Tapi isinya cuma. Satu. Dua. Tiga. 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 Itu juga. Agak menyebalkan ya sebenernya. Tapi ya. Banyakin komentar. Di bawah. Dan juga. Terakhir. Jangan lupa buat. Like video ini kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian. Yang mungkin tertarik. Untuk. Ngambil smartphone gimbal. Dan video ini. Siapa tau. Bisa jadi referensi buat mereka. Atau yang gak tertarik juga. Kalian jejelin aja. Karena siapa tau. Bisa meracuni gitu kan. Dan pastinya subscribe. Ke channel ST Media. Untuk support kami. Terus memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Gue kayak ada yang kurang loh tadi. Aktifin lonceng ya. Karena banyak banget subscriber kita. Karena subscribernya udah lumayan. Tapi banyak banget yang komplain. Kalau gak dapet notifikasi. Ketika ada video baru. Jadi kalian jangan lupa. Untuk aktifin lonceng. Yang ada disini. Ya ada disini ya Ska. Harusnya ya. Di bawah sini. Atau ya. Pokoknya dimanalah. Aktifin lonceng ya. Biar dapet notifikasi. Dan ya. Itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Yang mengendalikan kamera. Disini juga ada kamera. Tapi operatornya gue sendiri. Jadi tinggal nyalain gini doang. Tapi disini ada monitor juga. Jadi ya. Jangan lupa. Tetap berkarya.